Terus next round kita ngeluarin Kapten Varun Dan ternyata Disuruh keremahnya aja sampe takut loh Halo semuanya balik lagi bareng Simpanse Gaming disini Kali ini aku bakal bahas Deck Tempo Sejuani Jadi setelah patch 1.6 Si deck Tempo Sejuani Yang sebelumnya di patch 1.4 Dia jadi sering banget dimainin Setelah itu di patch 1.5 Dia jarang dimainin Gara-gara ada Anivia dan Braum Terus sama Harrowing Agro Terus sekarang di patch 1.6 Dia naik down lagi Jadi deck tier utama lagi Kenapa? Karena di deck Sejuani Ini Dia gak ada yang dinerf sama sekali ya Dan itu membuat Si deck Sejuani ini bagus banget Dan lawan-lawannya tuh malah dinerf kayak deck Darius Harrowing dinerf Dari Braum Alivia juga dinerf Makanya deck Sejuani Tempo ini dia naik lagi gitu Dan digabungin dengan si Ashi Bukan dengan Miss Fortune gitu Kenapa? Karena kalau digabungin dengan Miss Fortune Terlalu Gimana ya menurutku Dia unitnya Oke banyak tapi gak terlalu kuat-kuat gitu Sedangkan dengan Ashi Unitnya tuh Health-nya gede dan attack-nya gede Dan apalagi kayak digabungin dengan Aforosan Trapper ini Dia bisa ngasilin Angry Yeti Dan itu bagus banget buat si deck ini sendiri Karena deck ini juga menggunain Reckoning Buat CD Finisher nge-clear board Dan ada Kato D-Arm juga yang bakal ngasih attack plus 3 dan overwhelm Terus dan ada Finisher lain yaitu adalah Captain Varun sendiri gitu Makanya disini deck ini bagus gitu Oke disini ada Aku bakal bacain ada Brittle Steel Kita pake 3 Terus Omenhawk disini pake 3 tentunya Kalau kalian pake Freyoth Mesti pake Omenhawk Dengan jumlahnya 3 Dipake semua Ada Asphalt Archer Disini Asphalt Archer bagus banget Karena dia kita bisa ngebuat Ngenahan lawan buat attack Karena jadi Frostbait Dan dia bisa tools buat si Asi level up gitu Ada Trivarian Glory Seeker Disini dia bisa digabungin dengan Nashville Archer juga Jadi nanti kita bisa challenger Kan dia challenger disini bisa narik Buat ngebunuh unit lawan gitu Ada Aforosan Trapper disini Jadi setiap Kalau bisa kalian kalau pas di awal Draw awal tuh kalian bisa nemuin Aforosan Trapper Ataupun Omenhawk gitu Jadi itu bakal Bagus banget Terus ada Calling Strike disini Calling Strike disini juga naik Naik banget sih Karena kita bisa ngebunuh Kayak lawan Karma Israel Kalau enggak kita bisa Ngasih Threatening Ataupun mengancam si Israel Buat ngebunuh si Israel Gitu Terus ataupun Hero-hero yang lainnya Yang attacknya di bawah 3 Ataupun 3 gitu Kayak Draven Katrina Ataupun Braum gitu Terus ada Flash Freeze disini Buat juga ngebantu kita bertahan Dan bisa ngelevel up si Ashi juga Terus memakai Reckless Trivarian Disini juga bagus dia Walaupun dia enggak bisa ngeblok nantinya Tapi kalau pas attack dia Punya power 5 dan healthnya 4 gitu Terus ada Cut to the Arm Disini Maka 3 Dia ngasih support ke teman sebelahnya Seperti itu ngasih teman sebelahnya Attack 3 dan overwhelm Terus ada Trivarian Assessor Maka 3 Jadi ini nanti Trivarian Assessor ini bisa dicoboy Misal si Ashi nanti level up Dia bakal ngasih lin Crystal Arrow Dan langsung ada di top deck Terus kita bisa draw langsung aja Dengan cara Ngeeluarin Trivarian Assessor gitu Terus ada Hearts Win disini Maka 2 Ada Reckoning Disini Pakai 2 Terus Sejuani tentunya Maka 3 Dan yang terakhir adalah Kapten Varun Maka 1 gitu Disini dia Buat finisher aja Buat ngasih lin Decimate gitu Jadi disini kalian bisa Ngeluarin Misal Si Trivarian Glory Seeker Dikurangin 1 Terus kalian bisa Masukin Fury of the Note 1 gitu Kalau kalian prefer kayak gitu Juga gak apa-apa sih Jadi kalian bisa agak ubah-ubah Misal pengen masukin Fury of the Note Jadi 3 Kalian bisa Ngurangin si ini 1 Sama yang satunya lagi Little Steel gitu bisa Oke gitu aja Dan kita bakal Langsung lanjut aja Ke permainannya Oke disini kita bakal Lawan Garen Draven Baru Kali ini ya Kalau kayak enak Lawan Garen Draven Jadi kayaknya kita Bisa menang sih Karena kan kita juga Tempo Sejuani Disini Traven Assessor Kato The Arm Kayaknya bakal Aku replace Kato The Arm dulu Oke nice Dapet Icefield Archer Disini Kayaknya dia balik lagi Ternyata Gak mau dibuang Si Kato The Arm Jadi Tempo Sejuani Tempo Sejuani Bener Tempo Sejuani Ini Kita midrange ya Decknya Jadi Pas awal-awal Gini memang Kalau kita bisa Dapet Omenhawk Bagus tapi Pas gak dapet Berarti ya Udah kita harus Korbanin Diserang dulu Misalkan Lawan Agro Kayak gini Dan ternyata Setelah diomongin Dia keluar Omenhawk Berarti nice banget Si Jadi kita Pas aja Disini Kemungkinan Omenhawk Bakal ditarik oleh Flatter Tracker Disini Kita ada Beetle Steal Juga Tempo Kita bisa Menggunain Icefield Archer Kita bakal Ngeluarin ini dulu Terus nanti Kita bisa Beetle Steal Si Flatter Tracker Kemungkinan Dia bakal Dikasih support Sama Oh Ternyata Ada Juarchief Juga Jadi kita Ngeluarin ini dulu Dia bisa Menang dengan Cara Ngasih Warshave Terus Dikasih Si Warshavnya Mungkin bakal Dikasih Legend Drummer Biar Quick attack Ataupun Kebalikannya Malah Kita Lihat aja Dulu Yang penting Kita disini Ada Beetle Steal Ternyata Gak berani Menyerang Oke Kalau gitu Oke Ada Ashi disini Dia Kena Omenhawk Kita main Navarro Sun Trapper Lagi aja Jadi dia Bagus banget Ketika Summon Dia bakal Shuffle Si Ingrid Yeti Di deck Kita Pas aja Disini Kemungkinan Dia disini Bakal Ngeluarin Garen Garen Kita bisa Ashi Archer Kalau dia Ngeluarin Garen Terus Next round Kita bisa Ngeluarin Triflerin Glorious Dia mulai Nyerang Disini Nanti Dia bakal Narik Ini Kemungkinan Frosan Trapper Yang ini Karena Dia bisa Ngekill Dengan Ditambahin Dengan Si War Syfar Lebih Kalau aku Mereka Melis Peuing from War шaf Or Agih 리 kita bisa Bristol Steel jadi si Varosan Trapper disini ga jadi mati terus kita bisa ngeluarin Kato D-Arm disini terus next round kita bisa ngeluarin Trivarian Goliath Seeker oke ternyata single combat oke berarti kita disini ngeluarin Kato D-Arm dulu dia disini ngeluarin Gareth bagus banget sih tapi kayaknya dia ga dagarin sih di tangan kalo dia salah dagarin di tangan tentunya dia bakal ngeluarin dulu sebelum attack gitu oke nice banget kita ada si ini kita bisa ngeluarin ini sakit banget si ingrati hatinya apalagi nanti dapet Kato D-Arm juga sih oke ada Genevieve berarti Genevieve nya disini kita bisa bunuh dengan Trivarian Glory Seeker terus si Genevieve nya kita bisa airfield Archer biar ga ga ngebunuh si Trivarian Glory Seeker biar ga ngebunuh si Trivarian Glory Seeker oke 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 ternyata oke wow Kan ada Great Yt lagi, nice. Bisa keluar yang Great Yt lagi. Sebenernya dia keluar Garen disini. Jadi kita keluar ini dulu. Sambil ngedraw. Sini dia bakal... Oke, ada yang dilindungi ternyata. Jadi kita bisa asvel Archer sih. Jadi dia gak bisa, hitungannya gak... Oke, jadi kita masih bisa selamat disini. Oke, jadi kita masih bisa selamat disini. Si Ashi nya masih lama dia level up nya. Oke, ada Varosan Trapper lagi. Kita keluarin ini dulu aja. Oke, ada keluarin Draven disini. Kita keluarin ini berarti. Mungkin dia bakal trade Draven nya sama Ashi. Ini dengan cara nambahin Spinning Egg sih. Sayangnya si Ashi nya belum bisa level up disini sih. Kalau bisa level up, bisa bagus banget sih. Oh, ternyata musuhnya Shredder disini nice banget. Oke, ternyata pertandingan ini sekitar 7 menit. Berarti benar, 7 menit itu hitungan mid-range. Jadi kalau kalian bisa main cepet itu... Agro itu sekitar 1 sampai 5 menit. Kalau udah di 5 menit ke atas itu... Mid-range, hitungannya biasanya. Dan... Kita tadi juga lawan mid-range antara mid-range. Tapi kita lebih banyak tools buat ngadepin si Demacia gitu. Oke, kita bakal lanjut ke game berikutnya. Jadi kalau mid-range kayak Tempo Sejuain itu bakal sulit kayaknya bakal lawan kontrol. Apalagi kalau kita... Bad draw ya. Oke, kita disini lawan Chemeless. Blood Swatter. Dengan Froyo. Froyo. Kayaknya... Ini perlu Reconning. Kita Replace dulu. Kita harus cari... Aduh... Kita udah ga dapet unit yang kecil-kecil. Ngedapet Omenhawk. Rungi banget. Trifan Glowly Seeker buat ngebunuh si Omenhawk aja sih. Disini dia dapet bagus banget. Dapet 2 Omenhawk. Jadi kayaknya kita pas aja dulu. Disini pasti bakal ngemainin unit sih. Jadi kita bisa ngeluarin... Ternyata dia langsung open attack. Nice sih. Kita bisa ngeluarin... Frosan Trapper-nya dulu. Ini poti... Si Bark Beast-nya yang bakal ngerepotin sih. Disini. Kita main ini aja dulu. Pastiu denganconom vaien desuals. Jadi kalo... Fosan Trapper-nya enggak akutawah sini. Biar... Semisal Nanti Barak Beast-nya bakal ngeblock. Tidak langsung mati Jadi tapi ternyata dia Ternyata bagus banget Ini kita masih ada Hearth Wind Masih bisa kalo misalnya Dia bakal ngeluarin Kayanya dia bakal langsung open attack Tapi kalo dia bisa gunanya ada Fury of the North tentunya Dia bisa ngeluarin Fury of the North 2 Kalo pengen commit banget ya Oke Di pocket Ace ternyata Jadi kita punya target buat Si Oh ternyata kita dapat target Untuk Tidak ngeluarin Glory Seeker disini Antara kita bisa Mainin Dua sih Kayanya kita iri dulu aja Terus Terus Asheville Archer Kesini Ini Jadi kita bisa nanti membunuh Slippery Wave Rider nya Dengan Cooling Strike Kita narik Sama Trifal and Glory Seeker Juga si Slippery Wave Rider nya Gak bakal mati sih Dia dapat Dua plus dua Dari Omenhawk Itu Dan dia kayaknya narik Apa ini Setiga Pocket Ace Berarti Oke Disini dia bakal ngeluarin unit Kalo dia bakal ngeluarin Kita bisa Cooling Strike Berarti disini Mungkin dia ada Fury of the North Oke Udah Frost and Trapper lagi Disini ngeluarin Kato aja Next Kita bakal ngeluarin Sejuani Dengan narik si Slippery Wave Rider nya Dan kemungkinan dia ada Reptator Oh Jagat Butcher ternyata Aku kira Reptatorite lho Takut gua Gini kemungkinan ya Atau Gini sih Sama aja sih Tapi kita bisa ngelindungin si Sejuani sih Paling gak Disini Mungkin dia ada Battle Fury dong Mantap jiwa Kalah dong kalo kita ada Dia Battle Fury Ini tadi Jadi 14 per 2 dong Aduh Tidak Kita kalah sih Ada-ada aja Ternyata Ada Battle Fury Tipis banget tadi Kalo dia gak ada Battle Fury Kita bisa menang sih Oke disini kita bakal lawan siapa? Ternyata 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 Mirror Match Ternyata Ternyata Oke nice banget ada Omenhawk di awal Atau kita bisa replace ice nya di dulu sini. Oke kita oke aja sih. Oke kita sama-sama ada omenhawk di awal. Jadi kalau kalian tahu kalau omenhawk nyerang itu dia ngeluarin suara burungnya. Oke ada trifarin glory seeker. Dia tentunya ada brittle steel. Trifarin aja satu lagi. Sayangnya next round kita gak bisa nge-defense sih. Jadi kalau aku tadi nyerang ada brittle steel. Kalau yang gak disini kita bisa... ...nari gini. Ternyata dia gak ada brittle steel. Oke nice. Kita cut out the arm. Kita bisa ngeluarin si trifarin. Kemudian. Disini kayaknya dia ada brittle steel. Oh gak ada. Ternyata dia surrender langsung. Karena gak ada brittle steel sama sekali dia. Oke disini kita bisa lawan karma isril. Jadi ini mungkin jadi berat banget sih. Kalau buat mid-range kayak... Sejuani Ashi gitu. Next kita dapet omenhawk di awal. Di varian asesor. Kita replace dulu sih ini. Kita buko frozen trapper. Next kita dapet 2 menhawk. Jadi kalau kalian kayak lawan kontrol gini. Kalian harus cari mana... Cost unit yang kecil ya. Oke. Ada Kapten Varun. Jadi kalau nyerang tuh kayak ada suara... CEMWING! Suara burungnya. Oke. Kita juga replace. Kita gak ada yang bisa dimainin disini sih. Omenhawk attack. Kita gak ada... Baru keluar lagi. Bisa giniin. Ini dia ada... Denai. Oke. Berarti denainya udah hilang di tangan. Kita bisa ngeluarin trifan asesor aja disini. Oke. Berarti denainya udah hilang di tangan. Oke. Reckless trifar nya jadi 6 per 5. Ini yang ke buff 2 kali ya. Kita bisa langsung nyerang. Jadi dia bakal menggunain mana nya lebih. Dari 4. Jadi kita bisa cooling strike. Si Israel nya tentunya. Dia bakal coca shift pump. Nanti bisa cooling strike disini. Dan dia gak bisa deny ataupun yang lain ya. Oke. Next run kita bakal ngeluarin. Reckless trifarian. Oke. Mystic shot. Dia cuma pingin ngeluarin claw of the dragon kayaknya. Kayaknya ada frozen trapper juga disini. Kita ngeluarin Reckless trifarian. Terus kita ngeluarin trifarin asesor. Oke. Di meditation. Kita ngeluarin ini aja dulu. Terus kita ngeluarin trifarin asesor. Buat ngedraw 2 kali. Terus next run kita ngeluarin Captain Varun. Dan ternyata. Disuruh keramanya aja sampai takut loh. Dia kayaknya bad draw gantian deh. Jadi kalau kalian control itu. Lawan control. Tergantung siapa yang bad draw. Oke sampai disini aja. Video kali ini. Jadi tadi paling gak kita kalah 2 kali. Menang 3 kali atau 4 kali gitu. Jadi. Wind rate nya masih lumayan. Masih lumayan. Apalagi kalau nanti kalian mainin lebih banyak lagi. Kayaknya. Wind rate nya bakal lebih tinggi sih. Gitu. Jadi. Aku bakal cantumin. Code deck nya dibawah. Dan mobile itik nya. Sumbernya. Ataupun nanti aku bikin sendiri aja gitu. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa buat subscribe. Dan semoga aja di bulan. Juli ini kita bisa tembus 600 subscriber. Karena kurang 9 lagi nih. Siapa nih 9 orang yang bakal subscribe. Oke terima kasih. Kalau gitu semuanya. Kayaknya aku bakal bikin video tentang ngebahas. Biar terlepas dikit sih. Selingan aja sih. Kayak gitu. Dan mungkin bakal bahas juga. Deck yang ada di relapse. Relapse nya seru banget sih. Sekarang. Itu sih. Oke. Terima kasih udah nonton. Bye bye. Bye bye.